Pada hari ini Jum'an 31 Desember 2021, saya Sekretaris Daerah atas nama Gunur Aceh dengan resmi melantik saudara-saudari. Pada hari ini Jum'an 31 Desember 2021, saya Sekretaris Daerah Aceh mengambil sumpah jabatan dan melantik 367 pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme penyetaraan di lingkungan pemerintah Aceh. Jum'an 31 Desember 2021, pelantikan ASN yang sebelumnya merupakan pejabat struktural itu berlangsung di Anjung Monmata dengan disaksikan perasisten Sekda serta Kepala SKPA. Pelantikan tersebut dilakukan setelah keluarnya Surat Menteri Dalam Negeri No. 800-8778-OTDA tanggal 30 Desember 2021 yang berisi persetujuan penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah Aceh. Dalam sambutannya usai melakukan pelantikan, Tako Allah mengatakan penyetaraan yang dilakukan pemerintah Aceh merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo pada sidang paripurna MPR Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2019 lalu. Dalam arahan itu, Presiden menyatakan perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tako Allah juga mengatakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk peningkatan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan publik. Lebih lanjut, Tako Allah juga mengajak para pejabat tersebut membiasakan diri bekerja lebih detail, sehingga birokrasi pemerintah di Aceh menjadi lebih sempurna dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih.